Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertempat di halaman pendopo rumah dinas Bupati Bengkulu Tengah, rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Bengkulu Tengah resmi dibuka Rabu kemarin, ditandai pagelaran event budaya. Rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Bengkulu Tengah ke-16 yang jatuh pada 24 Juni esok resmi dibuka. Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, Heri Yandi Rony mengatakan, pembukaan rangkaian dimeriahkan dengan pagelaran budaya, menampilkan sejumlah tradisi dan kesenian lokal hasil kreasi yang bersumber dari cerita rakyat. Tak kalah unik, pada pembukaan dipentaskan barong landok, boneka raksasa kesenian suku lembah. Hari ini kita mulai rangkaian untuk menyambut hari ulang tahun ke-16 tersebut dengan berbagai event budaya. Kita juga terima kasih kepada Pak Sekta, artinya sebagai Ketua Panitia dan Tadis Dikud kembang acara ini yang sudah mempersiapkan dengan sedemikian baik. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun Bengkulu Tengah ke-16 Rahmat Rianto mengungkapkan momen ulang tahun Kabupaten Bengkulu Tengah kali ini mengambil tema keragaman dalam budaya, di mana Bengkulu Tengah memiliki kekayaan budaya yang belum dieksplor dengan maksimal. Ada beberapa kekuatan yang dimiliki di mana kita itu beragaman dalam budaya. Tadi ditampilkan kemana kreasi anak-anak kita untuk menggunakan lagi wadah. Bagi wadah diteksi dengan pasnya kecamatan masing-masing, ini kan luar biasa. Ini sumber kekuatan kita untuk mencari-cari teman baik. Rangkaian Hari Ulang Tahun Bengkulu Tengah ke-16 dimulai kemarin Rabu 19 Juni 2024 dengan sejumlah rangkaian kegiatan yakni Festival Budaya, Storytelling, Lomba Pidato dan Puisi, Cerdas Cermat, Panjat Pinang, Senam Sehat, Tarik Rasi, Sepeda Hias hingga Sarasehan. Puncak acara nantinya akan berlangsung 24 Juni 2024 dengan malam pesta rakyat menampilkan grup band Ibu Kota Cerox yang berlangsung di lapangan peki nyaring Pondok Kelapa. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedy Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan.